Intro Bismillahirrahmanirrahim Wanak suhu tai kurangi iman Iku ya binaksihah Kelawan sebab kurangi toat Wanak suhu tai kurangi iman Ya binaksihah itu kelawan kurangi toat Wanak suhu tai kurangi iman Maksudnya orang Kok iman itu tambah Bisa jadi toat Ya orang iman itu kurangi Binaksit toat Kalau bicara berpikir kau lagi Iman mujarotu tasdik Misalnya kok ngerti Orang yang berpikir yakin Adanya Allah SWT Dengan pikiran Yang tasdikan jasiman Ini mantap tenang Allah SWT Mereka ada alam itu wujud Kemudian bila mujidin Kelawan itu Yang orang wujud Iku wangi sholat rasolat Iku mesti ini ada perbedaan Mereka urusan tasdik Urusan tasdik Kayak kuih iman Siji tanpa siji kuluru Cik kuih randwi barang Yang buat praktek Iku tetap dari sini Siji tanpa siji kuluru Orang usang Entah ini misalnya Pulpen siji Dijajar tanpa siji Berarti jadi Luru Orang usang Tetap kayak mantap Nggak siji tanpa siji Luru Berarti yakin Allah merintah Paso Jadi cara Kulu Pendapat ini Kakek kota Nggak hilaf Mereka Neng bab tauhid Bi wujudillah Neng bab tauhid Bi wujudillah Iku wang tauhid Di orang itu Podol Neng bab tauhid Wujudillah Tapi Neng bab tauhid Allah merintah Paso Merintah Nusagat Iku tetap Seng tauhid Iman Lui tambah Mereka iman Iku diperintah Allah subhanahu Faham Tapi Neng wujudillah Neng bab Neng bab Neng bab Hampir sama Malah Karena itu Urusannya logika Neng bab Urusannya Logika Jadi Mulanya Dawa Ini Kulauwajah Sarai Waki lala khulfa Benal koleni Hakikotan Waki lala khulfa Benal koleni Hakikotan Wa innamal khilaf Lafuziun faqot Faziada Wannuksan Binnador Ilama Bihikamalu Wawal amal Wadhamu Ziyada Dawa Nuksan Binnador Ilal Asli Wawal atas Tek Nawa Al-Batin Nawa Atas Tek Al-Batin Jadi Polpen Malah Sampean itu Tidak punya Polpen Dua Tapi tetap Darani Kalau dua Lebih banyak Ketimbang Satu Tapi Tetap Betul Misalnya Mereka Masyur Misahadah Tidak Berarti Tidak 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 Dari segi itu Iman itu Tidak Tambah yang tambah itu kamalnya apa kamalnya karena sebelum kamu melihat satu tambah satu dua terus yakin satu tambah satu dua terus sekarang tambah mantap morgono iyanan apa mantap itu jenisnya ziyadadul kamal nampak? ziyadadul kamal tapi tidak sekedar iman atau iman tidak satu ditambah satu dua yang menyebabkan khilaf itu lafthi wakilah yang tidak ada lakul faorana khilaf itu mawujud berkata tidak ada mujaradu tastek itu imanulah yajidu walak yang khus mujaradu tastek mujaradu tastek jadi seperti ini saya yakin ada wujudnya Pak Jokowi meskipun kita tahu ketemu ya sudah yakin Pak Jokowi itu orang yang wujud tapi tentu tidak ketemu itu nambah yakin tapi nambah yakin orang yang nambah yakin aslut tastek lebih nyaman saja Pak sepertinya tidak ketemu itu yakin Allah tidak ketemu atas nama hujah baliho atas nama logika yang permanen saya yakin anna liha dal alam mujidan atau mukhdidan seperti ini Pak Allah SWT kalau anak-anak ini suaranya ketemu tentu nambah yakin service nambah yakin tapi mau meragat temulah tetap yakin nah itu dari min haithu innal iman tastikun itu resah tambah resah kurang faham ya tapi min haithu kamalun utawa iyanan itu tambah maksudnya wakila la khulfan apa wakila la khulfas dari situ tidak usah diperdebatkan apakah iman tambah apa anda maksudnya maksudnya teman-teman ini maksudnya 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 sifat wujud ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwali kue munisifat sik yaoleh munisifat sik yaoleh munisifat sik misalnya gini alam raya ini besar dan detail alam raya ini besar dan detail pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini kekuatan besar yang menciptakan alam ini nah kekuatan itu arot arot itu sifat tentu kekuatan itu butuh zat sik ditemplek kekuatan itu kenapa nah kalau butuh zat sik ditemplek kekuatan itu berarti kudroh tadi harus menemplek pada zat nah sik ditemplek itu tentu suatu sik wujud melani cara berpikir melani oleh berpikir sifat sik menuju zat kutuh zat menuju sifat maka sifatul zat ilai zat aynadzati walah gheron siwahu dan visol iku yang mikir sifat iku yang menuju zat mikir zat yang menuju apa sifat ini eleng-eleng ya jadi misalnya alam raya inna liha dal alam mukhtisan wal mukhtis iku mestidhu kudro din tamah ketawa hadihil alam dicetakan oleh kudroh yang dahsat tentu kudroh itu menemplek ini adalah kudroh ini adalah kudroh nah kudroh itu kudroh wujud maka sifat sifat kekuasaan yang menuju zat itu itu wujud wujud wal kudroh itu wajib kudroh ini malah lebih logis lagi ini dengan makhluk itu yang mutaakhirun anil kholik makhluk mesti mutaakhirun anil kholik jadi alam raya itu wujud maka sifat nabi adam maka sifat dunia itu misalnya seratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu tetap disik singgawi tetap disik singgawi makanya Allah bersifat kitab kata maka sifat abadi hanya gini kalau wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh apapun berarti tidak tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun tapi kiamuhu dinafsi nah tentu seterusnya juga gitu tidak ada kekuatan apapun sehingga menyentuh keabadian Allah melalui anggar wana kidam mesti wajib bakok karena tadi tidak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena ketika Allah wujud itu wujudnya tidak bergantung apapun yang jadikan apapun apapun yang jadikan apapun apapun yang Jadikan apapun yang Jadikan apapun yang Jadikan itu terjadi Adam karena untuk menjadi Adam butuh kekuatan yang bisa menghilangkan sementara tidak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apapun 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 Al-Qayyul. Meskipun apapun dasarnya matahari, dia itu diciptakan. Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi, tidak ada. Wa'annahu limayana luladamu. Wa'annahu lansakta menewa ta'ala lima maring perkoro. Ya'na lukang iso menyentuh apa aladamu sifat orang-orang. Iku mukholifun. Iku dat senyulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan. Ya, Allah akan selalu berbeda dengan sesuatu yang potensi tidak ada. Meskipun alam raya ini sekarang ada, tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada. Karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada. Iku jeniswa wa'annahu limayana luladamu mukholifun. Jadi, Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada. Atau dalam bahasa terkenan apa? Muqholafatul ilhawadisi. Buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk? Ya, buktinya sifat kidam. Karena semua makhluk itu ada dari tidak ada. Sementara Allah mulai dulu-dulu ada. Jadi, apa? burhanu halal kidamu kiamuhu bin nafsiyu ti Allah ku ti jumen ngayi Allah kiamuhu ti eksistensi ni Allah cara makna saya iki kiamuhu ti jumen ngayi Allah to eksistensi ni Allah iku bin nafsiyu klandati Allah pihamba iku bin nafsiyu klandati Allah pihamba karena Allah berdiri di sebahasa terkena apa? kiamuhu bin nafsiyu atau mengajar Al-Qur'an Al-Qayyum apa? Al-Qayyum wahdaniyatuntur utai Allah ku Esa wahdaniyatuntur utai Allah ku Esa munazhantur khalid dan bersihna apa awsafuhu pira-pira sifat Allah ta'ala apa awsafuhu pira-pira sifat Allah ta'ala sifat Allah sifat kabesani atun utawa awsafuhu utaiwipira-pira sifat Allah ta'ala itu saniyatuntur agung ya sin yang nanggut sin maknanya agung sana ini maknanya agung wazir sana saniyat maknanya agung dan bersihna andidin sangking walian jadi Allah jadi sifat wajib mongka walian itu barang mukhal kita bahasanya Allah jadi sifat wajib mongka walian itu sifat mukhal misalnya Allah dua sifat wajib kudro berarti mukhal sifat ajis Allah dua sifat iroda berarti walian sifat kepeksa berarti kan wujud itu wujud paksaan kamu kan tidak ingin seperti ini tapi tidak bisa seperti itu yang diinginkan Allah pasti kesam karena Allah sifat iroda nah berarti tidak boleh Allah itu ajis orang iroda tidak kesam atau mukro dipaksa terbebas terbebas karena tadi tidak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah misalnya dari segi kodim saja sudah tidak mungkin tertanding dari segi kodim saja sudah tidak mungkin tertanding misalnya ada orang sakti sesakti apapun baribasanya bisa menghancurkan matahari tetap dia wujudnya itu setelah tidak ada itu saja sudah beda dengan Allah misalnya suatu saat ada monster yang bisa mengancur matahari itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah baru wujudnya terlambat ada tahun lahirnya ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia tidak selevel oleh Allah mergok wujudnya pada alam yakun wujudnya dari tidak ada jadi makanya sifatnya Allah ini paling pokok ini termasuk kidam makanya Allah nyebut wal awalu walakhir jadi Allah ketika disebut awal itu artinya tidak akan yang mirip sama Allah walakhir Allah bereksistensi apa di itu serahkan tertandingi apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir karena Allah dengan bangganya dengan fakhernya dengan kibriahnya dengan sombongnya memang sifat sombong itu bagus untuk Allah swt jadi walahul kibriah ufis sama wadi wal arti karena sombong itu sifat yang diharam yang diharam itu khusus yang Allah swt syari kentru Allah terbebas yang syari mitra atau yang menyamai mutlakon klan mutpat jelas Allah juga tidak akan tersamai terbebas yang status dari orang tua terbebas yang status di anak karena itu diwujudkan terbebas yang terbebas penolong maksudnya Allah ketika menciptakan angin bungi itu tidak perlu koordinasi dengan malaikat koordinasi dengan para penggawa para pengambil kebijak itu tidak perlu Allah sangat menciptakan angin bungi dengan kekuatannya sendiri wahdahu lah syarikallah wahdahu lah syarikallah karena orang itu kenal malaikat itu perintah Allah tapi coba imani teman-teman jadi malaikat itu bantu pengiran jadi kenal malaikat apapun dasar malaikat tetap rasul rasul di putusan jadi rasul di pikiran Allah tidak hilang bumi melibatkan malaikat orang 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 yang goblek yang rokok jadi malaikat itu statusnya rasul rasul itu mursal yang diutus yang ditugas jadi Israel Dewi itu 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 tapi dia tidak hebat hebat amat ketika tidak digerak Allah itu 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 ini iman itu ada iman tasdek ada iman prosedur kalau kita takut kepercayaan malaikat dia percaya Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat dia percaya kekhawatiran malaikat dia percaya tapi biasa kenapa kita buddha mengatakan biasa sampai di hati kita ada pikiran Allah tidak hilang bumi kongelan bisa dibantu malaikat kafir itu biasa biasa di surat di surat Israel melarat mati melarat mati ya mati aku langsung suar mati lah orang mesti mau melarat maksiat ribet banyak orang kaget yang menyebut malaikat itu kangelan orang krono apa kadang ada makam yang repot menyebut malaikat itu khawatir ada salah pikiran atau salah persepsi kekuatan Allah dibantu malaikat melalui kulillah sumadharuhum fi khawdihim yal abu ini orang kasef orang kaget Allah 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 maksudnya Allah syarikalah tidak ada yang membantu tambah pembantu soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri karena Allah menghendaki ada itu tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong karena Allah tidak butuh ditolong tidak tidak harus mencari matihai Mikael terus terus fatihai terus Mikael simpati tidak simpati tidak risiko Mikael juga melarut sama Mikael juga agak ditugas pengeran 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 orang iso apa tidak terakhir di apa terus tabungan di ATM enak di kesana Tapi mati ke Allah, Allah abu tafatihahmu Yowah, sana tadi, kalau ngira-ngira jatah itu Yang jelas, kalau kita mati, tidak riski murung Mereka orang melarat itu suwi mati Mereka nyubuknya sidik-sidik Mereka suka cepat mati, mereka dijubuk agak-agak Tapi yang suka, mereka cepat mati Sangking agak itu, dijubuk agak-agak Ejek utah Orang melarat kok mati, mereka jatahnya suwi di Dijubuk, yowah Entah Seperti yang aku ingin awet, mereka sedih Mereka makan 10-an, itu aku awet Kalau misalnya jatah merong pintal, jubuk 10-an itu awet Mas jatah yang mau rong pintal, makan yang tadu Itu cepat, kenapa? Cepat, kalau orang itu mati, bisa usah jatah riski Teng Bapak, jadi Jadi, aku Kalau aku ngerti jatah merong pintal Mereka makan, itu tidak Saat itu tidak Dulu, jatah Di awet ini Tapi ada orang pintal Serang pintal, lalu Barikum, mindu Itulah raya, mencoba Terjuta, rumah Mereka Cepat mati Tepat banget. Ya ilang-ilang ya. Melalui hubungan kita sama malaikat. Kadang ilang, kadang orang. Ilang itu penting. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Lalu itu penting. Kita berkulillah. Nabi-Nabi. Kadang ketak kangen sama malaikat Jibril. Pempanjian malaikat Jibril. Kadang-kadang nabi ketak kangen. Sampai kangen sama malaikat Jibril. Rono kadang ditegur. Ya Jibril. Kenapa kamu tidak sering siarah ke saya. Tilek aku. Banyak masalah. Tentu nabi banyak masalah. Karena dihujat orang kafir. Dibohongkan orang kafir. Mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering ke sini. Kamu itu teman saya. Saya sering dapat problem. Kamu kok tidak sering ke sini. Masjur terus Jibril. Tentu nabi. Tentu nabi. Tentu nabi. Tentu nabi. saidamu Allah. Selalu tujuan cuma ma'am owns dan khal disrupt. Dia kena bisa menyebut nabi. Orang tenang. Tentu nabi. Biasanya 찬ang layak. Sekarang ingin menyebutkan orang kafir. K50, tangan besok implementing. Padahal hidupasimu yunina jadi kue ini setenang aja kakil gak kenal kue tetap apa aja eleng nak gawe kue nah berpengapa eleng nak gawe kue ya eleng nak kue butoh mangan, butoh rabi terus butoh ngayal, butoh nglamun dituruti kue ya sedurunya nyata dituruti apa? dituruti jadi yakin apa yang eleng kue gusdi jadi anak mensing damel kue aja eleng kue ya eleng juta kere ya mangan ya eleng juta kere ya bahagi ya eleng juta kere ya eleng juta kere ya jadi eleng juta jadi eleng juta ngaji kue angil-anggil gampang kue lali malaikat itu ya salah kue malaikat diciptakan Allah tapi terlalu eleng kekuatan malaikat itu ya salah kue suwe-sue setan merasui kue terus ngekeifahab na Allah dalam menciptakan nangit bumi butoh malaikat kafir ya eleng juta kere alhamdulillah sumadhargum fi khawdi me'l abun Allah 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 jaman diisi itu diomong nabik faham alhamdulillah rahfaham Allah mengerti-ngerti turu amit amit nabikisah Allah Allah maksudnya yes pokoknya jari guruku seperti ini takoknya ini pokoknya ini pokoknya mbahmu maksudnya Allah s.w.t nabi-nabiku tadi kadang-kadang kita butuh malaikat ngiling-ngilingan nak malaikat itu wujudnya dikersana Allah tapi nak pas usul atau pas kasyaf doraghilem juga tolong malaikat masyur ceritanya nabi ibrahim ketika sampai diopong namrud geni mulat-mulat terus wiskarwan diopong di tengah geni jibril teko apa kamu butuh bantuan saya saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu masyur nabi ibrahim amma ilai kabalah kalau ke kamu saya tidak butuh maksudnya rambe aku tak sampai ada pengiran ngomong apa ya jibril ya sampai sampai ada pengiran 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 rasa gue bersok keadaan gue malah aneh-aneh jadi sama ini malaikat jibril kalau ngajemen ribet nabi ibrahim ya sampai kodoh pengiran maksudnya pengiran orang yang menghentikan ibu kandah oh kenyak wah ya pengiran ini maka mulkullah nah pas itu ibrahim dengan kekuatan khalilurrahman apa dia lebih dekat Allah ketimbang jibril saat itu tapi kadang-kadang dia butuh jibril dia wujud jibril mikael itu wujud yang dikarsak orang yang ditolong jibril sepertinya langsung orang yang più bangsa secara jelas tapi kalau ngomong jibril terdapat dari tadi orang yang terjadi orang yang ditolong jibril orang yang tidak merasa dan sharing inilah ta'ala lalu itu jadi wujudan mengantikan bunuh tarikah sudah benar dia mengajikan sidik itu benar sedang ngaji yang ada di wali tetapi mengaji yang harusnya kalau kamu mau Allah jangan saja jangan saja jangan saja jangan saja jangan saja jadi kamu tidak jadi wali mereka goblok saya tidak jadi wali mereka goangkot jangan saja uang 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 rame tapi harus nyesek seperti ini kalau untuk selesai itu atau kesan jauh, yuk ditulis nolah mafud, karir remis kini gitu, kudur Ridho gak Ridho malah nerokok karena apa kan budok, gak nyesel lu wajib Ridho baik kodok-kodok maka kami seridho baik kodok kodok-budok ya tawenang radifrestasi ya tawenang, kok tenang kodok-kodok di karir, Ridho baik kodok kodok maka kami sedur seridho baik kodok-kodok wa kudrotun irodatun wa ghayarat dan Allah di sifat kudro irodatun turun di sifat irodah wa ghayarat dan bedani apa sifat irodah amran yang perintah wa ilman dan bedani sifat ilmu maksudnya Allah ngeresak no Abu Jahal iku kafir ya Allah ngeresak no Abu Jahal kafir, tapi Allah merintah no Abu Jahal mu'min itu jenis apa sifat irodah itu beda sifat amr mergok Allah selalu memerintahkan kebaikan tapi apa artinya perintah itu di depan kersanah Allah sifat kersanah no Abu Jahal gak pernah bahwa baik ini sama yang dilakkan syarah kauluhu amran sama yang dilakkan syarah amran min awa mirihi ta'ala fakot amar Allah mengkau teman-teman merintah sopah Allah ta'ala abad jahlin bin iman Allah merintah no Abu Jahal kan Allah iman tapi wa arodah subhanahu wa ta'ala kufrahu Allah kufrahu jadi ke mana irodah ya bin irodah amr ya bin amr nah makanya Muqtazila berpendapat eh lah itu karpe setan karena Muqtazila gak bisa menerima konsep masak Allah merintah no kemudian bergenda yang lah yang lain cara di sana ya semungkin wak kayak gini loh kemana gue di santri nakal raih ini serai nakal gak sergeb terus gue ngongkong sergeb kayak ya roh ngongkong nanam itu rapri arti di depan wak segera bakal sergeb paham ya kayak aku ngongkong kayak kang sing alim alamah roh rai raih gak meyakinkan ini kan yuraiso tapi masuk saat kiai mendingin kang sing budu kan kan yurang akhirnya ngongkong kang sing pinter nah jantai ya rontok-rontok ngerti nah itu bakal terjadi jadi jadi kamannya Allah merintah itu mergobara ngapik dan itu diperintah tapi tetap kejadian sesuai kersanah ilman karuan Allah ngutus Abu Jahal iman ya Allah ngutus Abu Jahal iman tapi Allah perso na'abu jahal berakhir kafir itu jadati apa irodah itu goyarot amran wa ilman war rido karuan Allah ngutus Abu Jahal iman Allah ya rido na'abu jahal iman tapi kejadian kafir wa ilmu kita ilmunya Allah wali kaluran orang kena ucap nopong ini muktasab ilmunya Allah itu digolek golek aku itu yakin ilmunya Allah itu ramuk tasab jadi Allah itu misalnya Allah itu analis pengamat Allah buat NC waduh jadi misalnya Allah itu perkembangan santri aku tidak perkembangan Allah tidak perlu melihat perkem jadi misalnya Allah buat lapori gusti zaman akhir kata corona berarti Allah nyari-nyari data Allah tanpa mencari-cari tahun saat ini terjadi corona terus orang kewedean yang melarat-melarat terapati ramangan misalnya gusti orang berkata paham ya yang berkata pejabat berkata berkata tugas itu berkata paham itu ini nyari-nyari jadi raihisa Allah buat lapori terus saya tak pertimbang saya orang ilmunya Allah itu layu kalu muktasak tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari otomatis per perso jadi Allah tidak perlu rapat tidak perlu apa jadi kabes yang terjadi sesuai ilmunya Allah penyelesa penyelesaian penyelesaian apa ketika Allah selesai 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 tapi dari awal dari umur kamu sekian jatah sekimu sekian orang apa Allah nyari-nyari tapi orang ini tidak duit orang tidak pikir tidak orang otomatis minal azal ilang kido idunnya wal akhir hentik semua kabes sesuai skenario ini Allah sebagainya wata'ala ini tidak bisa menyesal tidak bisa menyesal tidak bisa cerwet tidak bisa menikmati kabes kesan apa paham semuanya bujumu cerwet terus ya Allah saya hebat cerwet darah tinggi suatu saat bujumu mati darah tinggi panjang kudur itu keredok semuanya terlalu semuanya ilmu wala yukolu muktasat fatbak mongka anu toshiro fatbak mongka anu toshiro sabinal hak yang dalam kebenaran watrah landung ngosiro watrah landung buah ngosiro ariyaba yang berapa keraguan saya sudah yakin yang terjadi pada kita yang terjadi Allah soal saya kadang ngeluh nasib saya minggu 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 ngeluh kan lucu misalnya kira tahu ngeluh lucu kan duit randu melu warat terus enggak tahu ngeluh sawang ngeluh tapi ngeluh itu mau lucu lucu manusia manusia ngeluh tapi rasa peneluh minggu 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 saya kira munafek, saya mau ngobrol, saya tenang, aman, aman, aman. Hayatuhu kadal kalamu sam'u thummal basur bi'ithi atanasamu. Hayatuhu ter'autei Allah itu di sifat hayat, sifat hayat otomatis. Artinya kalau Allah punya sifat kudroh, punya sifat iroda, sifat kudroh iroda tentu tidak bisa menempel ke dat sifat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudroh berarti mesti identik dengan hayat. Maksudnya saya bilang, mayat itu kuasa mangan, ya lucu. Mayat itu kuasa mangan, kan paradok. Yang jenisnya kuasa mesti menempel dengan hayat. Mereka ada ulama yang urani fatih Allah hayat, karena itu otomatis. Untuk kudroh iroda, mesti hayat. Tapi hayat itu penting, yang kudroh omong nona Allah di sifat hayat. Meskipun itu sifat yang identik. Mesti otomatis kan. Wangiku mangan, berarti wangiku hayat, kan. Wangiku Melayu, berarti wangiku hayat. Yang Allah ingat, Allah kudroh berarti hayat. Allah iroda berarti hayat. Allah kalam berarti hayat. Kada al-kalamu, temkini al-kalamu itu sifat kalam, asamu sifat mendengar, sumal basur, mengkonew sifat ningali. Bidhi klanmengkini, atataka na ingkita apa asamu, apa dalil sam'iya, dalil sangka Allah Ta'ala. Bidhi klanmengkini, atataka na ingkita apa asamu, dalil, yang kita dengar, sangka koran dan hadis. Ini kalau kita terang. Ini rupanya tenang. Ini bedanya wangalim dari orang, wangalim itu ribet. Ini kalau orang wangalim itu kagum, wangalim ribet kadang. Kita tidak terang, kasih wangalim. Saya tidak paham, saya tidak paham. Saya yakin saya tidak paham, tapi saya tidak paham. Saya tidak paham. Ada hal-hal yang cara wangalim itu tidak setuju. Tapi pengirahan ngeresak nunggu, akhirnya setuju. Itu sifat kalam, rupanya. Kalam, samak, basur ilmu. Ada tabel ini. Kalam, samak, basur ilmu. Papat. Kalau itu kamu tahu, ya. Sama, basur, kalam, ilmu. Cara orang wangalim. Nggak, saya bayangkan diri jika dia mengalim. Bayangkan. Bayangkan, dia jadi mengalim. Singalirnya cerdas, paham, nah menurusan, hutang, duit, nasib. Itu semua. Saya berpikir saya, saya berpikir nasib saya baru jatuh. kalau jatuh ya seneng, mulia ya seneng orang mulia jatuh ya seneng, walaupun sangat kerasannya aku kan enggak terus melihatnya beruntak gusti gini kan kalau gawe kulo keten maksudnya biye maksudnya biye, biye, bin gawe mau melihatnya itu melihatnya beruntak ini kadal fakru, ayakunawa kufron ini nyerempet ke kafiran tapi ada beruntak, ada yang bisa ada beruntak melihatnya, melihatnya melihatnya, bapaknya sampai di saya mengatakan samak, besor, kalam mengawasnya rafam rafam kafir, tapi dikhasilkan rafam 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 misalnya rafam aku ngomong ini misalnya saya bayangkan kepada saya, saya bayangkan kepada saya saya bayangkan kepada saya kultu inna zedan alimun inna zedan alimun misalnya saya mengatakan karena zedun ko iman saya mengatakan karena zedun ko iman zed sekarang berdiri sampai saya mengatakan itu karena apa? karena saya tahu lana takallamu bidhalik illa wakot alim tu anna zedan ko iman saya tidak ngomong itu kecuali kalau zed itu memang berdiri berarti kalam sama ilmu itu satu ya takallamu bihada ya takallamu bihada ya takallamu bihada berarti kalau kalam ada ilmu saya ini podoh ketika dikabari akhbaroni zedun wasami'tu min zedin anna amron ko iman saya dengar dari saya bahwa amar itu berdiri berarti akibat dari mendengar adalah tahu misalnya aku dikabari itu benar berarti dari dikabari menjadi tahu itu sama bahsor ya sama berarti bahsor yujibul ilma apa? maka coro imam asyari coro imam asyari imam paturidi al kalam ya takallamu bihada berarti ya alamu hada berarti ya takallamu bihada berarti sama apa? kalam sama ilmu sama yasmau hada berarti faya'lamu hada paham ya? dengar maka menjadi tahu melihat maka menjadi tahu maka ta'aluke sifat kalam sama bahsor ilmu itu sama ta'aluke adalah ma'rifatul maklum ala mahuwa aleh menjadi tahu paham ya? tidak ada gunanya apa? kalau ada sifat papat orang muta'alaki itu berkesimpulan menjadi tahu paham ya? terus dari imam asyari bizi atan asyamu apa pengirahan itu samiun, basirun, mutakalimun gunanya apa sifat sami akhirnya ya alam gunanya apa sifat basir orang kesimpulannya ya? ya alam itu cara pikirannya orang pinter alhamdulillah itu pinter kadang orang bodoh itu pinter orang bodoh kan enak samiun, basir, awadat, yang rungulan, yang mersani kan gak mikir padahal aslinya itu nampak pikir kenapa harusnya ada yang samiun, basirun kok gak digenti alimun maknanya bodoh maknanya yang mendingin malah kafir ya Allah itu mendengar di kontek-kontek yang perlu didengar basirun yang bisa dilihat ya malah keliru tuh berarti ketika mas muat Allah rabasor ketika mubasorot Allah gak sami malah goblok mana ya? paham ya ya pokoknya maknanya orang alim maknanya malah jelas maknanya dikiai alim alamah usul yang pengirap maknanya ini samiun, basirun, 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 basirun basirun, basirun maknanya murid juga biaya kiai sami ku mendengar bah sami kok berso sami ku mendengar tapi dari sengalim ya lelejong nakis mendengar itu jadi apa? berso gak apa persaani Allah ngantaini mendengar misalnya kita kok ini gimana aku tak tahu apa persaani Allah ngantaini mendengar betul kan? tapi aku gak goblok aku gak tau mikir maknanya kalo ini syukur murid goblok itu penting jadi orang orang bener tau kayak orang goblok apa sang kandil lukul orang ini nanti berdoaan mgs diterang aku aku seneng gak murid goblok tapi muridku goblok aku seneng jadi jadi dia gak tau diterang ngomong lorona aku tunggu ya ada kau murid goblok aku ngiling-ngilingan nak doa nya aku gak rawat kau gak mikir mana Allah ini sama 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 aku gak ngomong lorona aku gak ngomong lorona aku gak mikir aku gak mikir aku gak mikir aku mikir dengar apa saja dengar menjadi tau melihat menjadi tau ini satu sifat mutalaknya sama makanya kabeh itu membelikan ilmu apa ilmu ilmu menunggu mendengar menunggu melihat tapi faktanya Allah yang mendengar yang melihat betul menunggu sama ya makanya kenapa ini mendengar tapi ilmu Allah orang disebabkan mendengar tapi Allah selalu mendengar betul kan jadi wali wali jalur ilmu wali wali macam-macam jalur rida wali 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 mereka membuat sifat maknawiyah ambil sifat wujud ambil sama basur kalam didadaknya sitok ilmu masyur sama basur kalam sitok jadi ilmu saya ulang lagi saya mengatakan berarti alim itu berarti atakallamu bihada lianni akrafu hada faham ya atau nasma anna zedan alimun artinya aklamu anna zedan alimun bitoriki sama karena mendengar atau alim itu anna zedan alimun artinya ya alim itu anna zedan alimun bitoriki ilmu jadi fal basur yuyuadil ilmu wasamu yuyuadil ilmu wal kalam yuyuadil ilmu namun takalu kkb itu ilmu ya mulanya itu jadi baru kayak Ahmad bin Hanbal mulanya aku sering mati ah Ahmad bin Hanbal maka menambah itu orang yang raih so debat yurah tau ngaji mantek tapi pas debat ambil khalifah ma'amun itu pinter itu pinternya pas ikut bari itu serap pinter menenggap ilmu mantek berkode ini ngaram no mantek jadi orang keramat itu Ahmad bin Hanbal ini ngaram no mantek ngaram no debat ini pas debat itu pinter bari itu serap pinter menurut ini percayaan ilmu mantek itu filsafat haram masyur cara pikirani khalifah ma'amun khalifah ma'amun itu zaman dinasti Abbasiyah era Ahmad bin Hanbal itu masyur ada gerakan orang yang yakin ada gerakan orang yang yakin ada gerakan orang yang yakin alasannya khalifah ma'amun masuk akal Quran di cerita Abu Lahab Abu Lahab itu kan perkara yang anjar kenapa? lana Quran turun zaman azali terus mengomentari Abu Lahab di komentari jadi kalau kalau pikir khalifah ma'amun Allah mengedikan Abu Lahab saat itu jadi ada peristiwa Abu Lahab kafir Allah mengomentari ke kafirannya Abu Lahab berarti hadis yang masuk akal kenapa? fenomena Abu Lahab modern berarti Allah mengedikan saat itu paham ya? ada peristiwa Nabi yang dibatah ini kan peristiwa yang ada tanggalnya ada tarikhnya berarti Allah mengedikan terus komentar berarti saat itu berarti hadis semua karena pikiran ini masuk akal terus orang Irak secara masif jadi mutazilah di era halifah ma'amun misalkan dari Qur'an di editing hadis amat penampal enggak terima akhirnya semua ulama orang alim-alim yang dikhormati yang dikhormati di penjara di paten di penjara di paten di penjara dan di paten di ilmu saba'i islamat yang ada perkara menyaksifkan di koran berat di haris Yani misalkan dikhatin kitab Qur'an dalam akal tidak desa tidak tidak tahu makmun, harus aku mirip karena orang Shafi'i itu ahli politik karena Imam Shafi'i itu sudah ada dan ada sanatnya ada tapi ada barang yang mengakali aku tidak mengakali, semuanya bebas dan pindah ke Mesir, aman, aman? aman dan hamal tidak? ini ada mati masyur debat nah debatnya aman dan hamal persis kalau ilmu tidak tahu tidak mau, saya tidak faham terus Muhammad dan hamal ditahu ke imam Allah Ta'ala ya'kulu fi abillah bin wa ya'kulu fil hadisan nanti diomonglah itu mergoh barang hadis lana abu lahab yukafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang abu lahab yuk hadis ya saat itu Allah menghentikan tentang masuk barangnya rongan awas dihentikan terus jawab di Imam Ahmad itu lucu takulu annawoha ta'ala karena walam yakun lahu ilmu berarti kita berpendapat ketika Allah wujud itu tidak ada pengetahuan tentang apa yang akan datang ya orang yukerso ya iya, yukerso terus dihentikan jadi tidak penting barangnya terjadi yukerso terus dihentikan kalau aku saat ini saat ini seringin kan rong surup terus aku ngomong gara batis samsu, kok seringin aku surup? disek diomonganku surupnya surupnya ya iya, saat ini aku ngomong kok seringin surup, disek di surupnya surup disek diomonganku surup? disek omongan Allah yatakallamu bikufri abillah bin yatakadamu ala kufri kan gak ada masalah kamaannakaya amirul mu'minin takulu hodan tatlu'us samsu wakotkul ta'al'ana walam tatlu'is samsu fahodan tatlu'us samsu kaya kue amirul mu'minin ngerti nak sesu terbit, zaman saat ini orang terbit masalah gak? ya masalahnya yang ngomongin misalnya kejadiannya sih pengiran ngerti kanin abulahab kafir kejadiannya ngerti ini abulahab kafir ngerti kaninnya sih makmun raso orang kaget gak? orang kaget gak? sama lu ngaram no? mantek, kok bisa mantek bari ku raso nanya maksudku raso nanya mereka ngaram no? nah ini kena raso mantek alhamdulillah mereka ilmu yang haram nah contoh kayak raso mereka bergobrol alhamdulillah jadi mulanya orang itu yang syukur ya ku raso mantek alhamdulillah orang itu yang ngaram no? mantek wang tasawwub ngaram no? dakok ikul fikhi detail-detailnya fakih alhamdulillah orang itu yang diharam no? kena beskob blok itu sama dengan ngaji kitab tasawwub wa'alaika bimu bistina bidakok ikil fikhi gue kudu menjawi detail-detailnya fakih fa'inna dalika yuk sil kol bangun itu mara yati atas alhamdulillah orang itu yang diharam no? kena beskob blok itu yang syukur ya karena sebagian ilmu itu yang diharam no ulama kayak mantek ya diharam no ulama alhamdulillah orang itu yang diharam no wais raiso wais apa? raiso roto-roto waliku ngaram no belajar detail-detailnya fakih alhamdulillah orang itu yang diharam no wais ora jadi kita itu keren no? keren jadi takwara ya Allah ngantiyatakallamu dikufri abi jahlin merga Allah ya'alamu kufra abi jahlin paham ya? kalau aku saya ingin ini nanti tahrubu syamsu berarti alim itu anna syamsa nanti tahrub bakal suhruk atakallamu bihada merga alim itu berarti ta'aluki ilmu kalam itu aneh ilmu paham ya? basar yayu adil ilma sama yayu adil ilma fahadi sifatul arba iku kabeh balikin muta'alak sitok gini ku ilmu paham ya? mulanya Allah sering ngendikan wawaw di mata maluna alim alim iso digenti basir basir digenti sami tapi maknani podo ilmu mulanya kaya maknani innawa satunawa ta'alai sami undat sing berso basirun ya berso tapi resikunnya murid wah goblok dengan gitu gak tau moco kamus sama kok berso basir kok beratrimu ku ilmu kiyo ablok iku mau nyangkot ta'aluh apa? iya sesuah kabeh waduh waduh jadi kuduro ya jadi senajanto manteku karam wong kuduro mantek iku mau benroh sifatnya Allah ta'ala iku mau ya imam maturidi sifatnya Allah maksudnya maksudnya ya otomatis dah kuduroh sifatnya kodir jadi rapurwono kuduroh rapurwono kodir alim sampai ilmu ini kan sifatnya kan itu karena imam asari kuduroh dihitung sifat kodir dihitung sifat sama dihitung sifat ini kan lucu cara pikiran kan ya mbak mbak anggar ahlim ya lahu ilmu negar kodir ya lahu ini kan dibakas cara asari ketemu maturidi tapi cara imam asari mending ini yang mbak arani kodir tak arani lahu kuduroh yang mirip asari yang mirip maturidi bener dih misalnya aku mending ini huwa ghenion orang itu kaya terus ada yang ditambah berarti lahu malun kasir mesti dunia ini ya mbak 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 m Jadi orang saya sudah mengerti Ini Imam Ahmad dan Hanbal akhirnya diakoni Pas itu pintar mantep Baru itu yang mengharapkan Tidak ada masalah Quran menghendikan Abu Lahab Terus berwarna Quran hadis Itu orang yang menghendiri Kan pikiran makmun kan Peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru Mesti mengomentarinya Yang mengatakan hal itu terjadi Maksud ada komentar zaman azali Yang peristiwa itu belum terjadi Maksud ada makmun ini ingin menghendiri Al-Qur'an itu hadis Mereka mengomentari barang kekinian Padahal dalam ya zalil ulama Ketibatan Al-Qur'an itu kodim Problemnya kodim tadi Al-Qur'an mengomentari barang hadis Akhirnya Imam Ahmad darani Berarti ketika Allah ada Tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi Jari makmun Ya Allah ya perso apa yang akan terjadi Langsung Langsung Fasa katalah makmun Menang cek makmun Itu debat di depan umum Makmun dan puide Satu-satunya khalifah babsas yang puide alim Dan makmun Debat minta ditonton orang banyak Ini gak nyongkol Itu lugu Mangan semongkol ya lu rawani Nopuk haram semongkol Yora yora haram Tapi aku raroh caranya Nabi Dahr Lam tabluhni riwayatun Keifakakalan Nabi Al-Bittih Aku itu rantuk riwayat Nabi caranya mangan semongkol Mereka caranya rokok Mereka keren Caranya Jari Imam Ahmad Turip Mereka di warung Di apa Mereka di rumah Aku raroh caranya Nabi Mereka di apa Pokoknya halal lah Kalau raroh caranya itu tidak bisa. Ini cara ini malah tahu. Semongkol kalau halal. Tapi aku haram, tapi aku haram caranya nabi dari Semongkol. Karena aku mau makan semua. Kemudian cara ini nyewati tangan lorok. Itu haram. Kalau orang lugu ini ngona, malah ini makmul pede. Mesti kalah, tidak debat. Orang lugu ini gila. Rata-rata lugu ini gila. Alhamdulillah, uang-uang seperti ini sesuai teorinya makmul. Sambil lugu ini monggul zdi. Ini bener ini sesuai teorinya. Di luar dugaan apun-apun pas debat. Enak. Membicarakan barang hadis berarti Allah memang Sessyur, berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi padahal kue makmun sesok sering ingin terbit ya Allah padahal sekarang belum terbit lah iya nya aku orang sesok mesti terbit lah iya berarti kue bisa ngomong sering ingin terbit langsung nanti ini terjadi padahal Allah yatakallah mufi kufuri abu jahlin yurang nanti ini kufuri abu jahat ngoneng makmun nguriti wapak-wapak ngaram nomantik wong keramat wong keramat wong keramat wong kondang mesyur akhirnya imam safi iya pinter makmun dihakalikan tapi hibatnya kanji nabi sallallahu alaihi wasallam ini ku bener no imam safi imam safi ku kefekian tiba ngaku darani koran kodim dipataini, kok mulia temen makmun mataini aku, nyawa ku larang aku ahli fekeh, atuk namati jadi ini pindah putih mesir, maksudnya imam nak darai muhaddarmu demi pendapatnya mati akhirnya pindah mesir pindah mesir ini kibatnya kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah mesir itu imam safi'i yang dipedui kanji dipedui rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipedui mimpi ya syafi'i sampai ada salam dengan ahmad nah allah itu sukben gawe nur nur yutawwi juhu pita jin minurin kok allah ngekai kuluk mahkota sangka nur mergok ahmad itu wani nantang balak demi darani koran apa kodim jadi koyok ngunu ijdi hati ulama imam safi'i yang zuhiri salah menghindari masalah jadi ketemu kanji nabi isti hati itu penting merawleh ulama' yata arrodhulil halak mentok nawa'i potensi rusak jadi ulama' itu penting rata-rata ulama' mulai disik koalisi di walil amri tidak ribet apa ribet apa ribet imam terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisikan ya ribet ribet akhirnya imam safi'i kirim utusan di sini imam ahmad padahal mesir iraq jauh tidak ada pesawat barang dihutus pas imam ahmad dalam sholat masjid pas sholat ada jubah orang arab pakai jubah putus saya ini masafi'i datang pulau akan mengetaruh surat yang dihutus juga di sini surat barang di wajah namanya imam ahmad ini rakyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ini ini yardo angkaw akbaroni anna buaha ta'ala sayutawiju kata jan minurin bikolika innal qur'ana apa gajib tidak ada yang semua tidak ada yang dihutus saya yang sangat senang saya sepontanya ada hadiah yang berbeda saya yang sangat senang terus dihutus kelamin saya yang tinggal saat itu dikak nomba itu sahne ini berpikir sebagai bukti senangku diikrori ijtihadku diikrori di ACC oleh kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya balik balik ke Mesir ini ini imam syafi'i cuma saya cahadalah cuma jubah itu yang dikak iku yang dikak iku yang dikak iku itu tetap tapi tulung jubah iku hukum hukum yang banyak terus sisa banyak itu ke anak mengis murid roh adabim imam syafi'i orang yang dikak iku senyak nabi aku ini jubahnya tapi aku itu dikak iku kukuh wiskum aku kak iku muridnya glemah muridnya dikak iku tak baik tapi gurunya dikak iku sejubahnya murid mulai dikak bolak mesti ya mau nipah pakai jenengah noan tidak oke ini kak iku ini kak iku mulai ini sudah siap kecewa'i terus kunanya kak iku murid ratoto itu kunanya kak iku ileng ileng murid ratoto itu kunanya kak iku nah ini bener ngono bener bang meduro tidak istoto tidak jadi kia'i tau ini larangan ya tau pak enggak tau pak kenapa gak tau gak bisa baca pak kenapa gak bisa baca kalau bisa baca jadi polisi pak misalnya kadal kalam ini sara kadal kalam jadi sindara ini sifat kalam ya sifatun azaliatun ko imatun bidhaji ta'ala muta'alikotun kang ta'aluk bijami ima yata'allah kubihi ilmu jadi anggar ta'alukai ilmu ya ta'alukai kalam ta'alukai kalam ya ta'alukai ilmu berkata apa ya alamu bihada ya fayatakallamu bihada ya fayatakallamu bihada ya alamu paham ya jadi anggar ta'alukai kalam ya ta'alukai ilmu apa itu sifatun azaliatun ko imatun bidhaji al-ta'allah kubijami ilmaujudan al-masmu'at waghiriha ditambi al-masmu'at waghiriha orang kok sama Allah Ta'ala khusus masmu'at narah masmu'at waghiriha kafir weh paham ya Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang di? dengar ya kafir weh gudu meyakini Allah mendengar apa saja cik masmu'at waghiriha masmu'at waghiriha jelas ya dong yes terang asari maturiti asari maturiti asari tanggamu ahli sunnah itu ahli sunnah itu anak lorok ada yang asari ada yang maturiti ada yang maturiti ada yang maturiti ngomong tukang tutar-tutar dalam faqqa ngikuti salah satu mazhab empat khanafi maliki safi'i ham yurarrah bedanya pabat yurarrah tapi ngomong dalam tasawuf ngikuti nak ga'abul qasim al-junadi menguja ih ya rata'u ngaji kita abul qasim ya rata'u ngaji enak jadi tutar-tutar enak enak-enak ngomong kayaknya si ngalim si bingung wikuroh taura itu seribet tapi ya seben ini pantasih yang ngomong tutar yang pantasih yang ngalim yang pantasih ngaji rasanya masalahnya terus ketika Allah mesti perso berarti Allah pasti idrok pasti punya penemuan tentang sesuatu tapi masalahnya sifat idrok itu tidak ada dalam Qur'an dan hadis idrok mana ini menemukan tapi Allah tidak bisa menemukan kan tidak mungkin Allah pasti bisa idrok tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya problemnya tidak ada tak itu nas itu di Qur'an dan hadis mesti khilaf itu dalam arti perlu tidak Allah ditambah sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu perlu tidak ya tentu perlu pasti Allah itu punya sifat idrok problemnya sifat itu tidak ada dalam nasriwah ya karena ulama tidak perlu tidak perlu tidak perlu berubah arah ini sifat idrok mereka cukup sifat ilmu mereka cukup sifat ilmu menurut kaum menurut kaum sokhashah di dalam ikhya apa al-wakfu mauku daripada debat mereka mauku karena ada isu yang meribut mauku karena tadi kita ulang lagi idrok mana ini menemukan sesuatu ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu tapi problemnya misalnya kayak ujuk-ujuk nambah asma'ul khusna al-mudrik kang dueni sifat idrok kan problem sanatnya mana tapi kita terus rapercoi Allah tidak punya sifat idrok kafir gue Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu jadi min haythu inna dhalika wakiun ya Allah di sifat idrok tapi min haythu anna dhalika khairah marwiyyah tidak diriwayatkan khairah marwiyyah tidak perlu ditambahkan sifat idrok ini apa fahallahu idrokun awla khulfun faham ya terus wa inda qawmin sohkhafihil waqfu ya sudah mau kau faham maksudnya mau kau faham itu bu arani ada idrok ya benar karena Allah hakiki kati idrok bu arani orang perlu ya benar karena tidak ada riwayatnya apa tidak ada riwayatnya maksudnya ada riwayat itu Allah itu el-ilmu bismillahirrahmanirrahim khayyun alimun qadirun muridu khayyun basirun ma yasha yuridu khayyun uti Allahikudat sing gesang sing urib sing gesang alimun turdat sing alim qadirun turdat sing qadir sing kuasa muridun turdat sing ngersana sing melihat sing milihat sing mersani mawteopoai yasha'u ka ngersana sopak Allahikmah frediya yuridu ngersana sopak Allahikmah mutakalimun turutai Allahikudat sing ngendikan nah ini terus semua sifatuh jadi mongko nuli utaibirapro sifat jadi Allah tahala iku laisat orang apa sifat orang itu biherin ngelawan orang yang ngelihana Allah tapi ya ya utaibirapro sifatuh ya rakahanan itu jadi orang lain itu masalah besar perdebatan ulama awas kena keliru ini rontok kabir rontok kabir itu orang lain pokoknya ini kalian mukhafadu pergi sanat kula pergi Syed Umar kakak Syed Tabibakar satu ini diantara sanat kitab sing diji itu kudu diapal sehingga tidak rapal sehingga saya hafal sehingga saya hafal sehingga saya hafal itu istilahnya Quran wa inna alahu la hafizun hafizun itu itu paling gampang diapal kalau orang itu tidak randihapalan itu mikir dewi mikir dewi itu mungkin ada sesat ada orang yang mikir ya goblok selama ini selama ini kan baru kayak kita goblok itu punya sifat orang pulau gak beban darah ini goblok itu hafal darah ini hafal itu gak goblok gak tau mikir misalnya mikir ini Allah ketika enggak hilangit bumi nganggut sifat apa gak jawab ya Allah ketika enggak hilangit bumi dengan kekuasaannya berarti nganggut sifat apa itu ini rontok kabir cara berpikir orang yang menentang ini Allah itu melihat yang kodim terus Allah itu butuh sifat kudroh untuk enggak hilangit bumi berarti ada Allah ada kudroh maksudnya ada yang berpendapat ya uwe suraf sambarani nganggut kudroh berarti Allah kuasa enggak hilangit bumi tapi layukalu kalau Allah usamawati di kudroh ada dualitas ada Allah ada kudroh itu masalah cara partai ini cara jendis berpikir saya enggak tahu berpikir maksudnya orang itu di sana ada goblok atau pintar tuntas tidak langsung goblok kan enggak tahu walaikat kok bisa Allah enggak hilangit bumi menganggut sifat kudroh pertanyaannya berarti ada Allah ada kudroh itu ada masalah itu Allah butuh kudroh yang ribet daripada ribet orang ulama yang daripada Allah khadir Allah Allah alim itu adalah Allah itu adalah pendapatnya masuk akal tapi kalau ahli sunnah jamaah yang dinat Imam Asyari itu harus mikir yang mikirnya itu yang khadir orang saudara ini kudroh yang bingung berkat 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 tapi itu yang dikatakan yang otomatis tapi tidak mempertimbangkan ada Allah ada kudroh Anda tidak adudin berarti ada kudroh yang jumlahnya tidak satu itu Allah dan sifatnya atau Allah dan kudroh jadi itu itu masalah Roto-roto orang Alim mulai zaman Imam Asyari sampai Mbah Amun sampai aku Yang goblok aku senang Senangnya itu perkara ini Aku tidak mikir Yang ini yang syukur Jadi yang goblok aku disyukur Dua sisi positif Aku tidak mikir Tak ada diri kudama Ya paham ya Saya syukur terus Orang di pari ini aman Sehingga perdebatan ilmu Tauhid Yang aman ya orang apa Goblok Akhirnya sekarang kitab ini Ibrahim Al-Bayjuri Sarai Itu anakmu ini yang ngeper Sifatu zati Sifatu zati itu Lianya Allah Tapi yara Allah Berkening dengan jenis sifat Itu rakahanan yang mausuf Tidak sifat gak kahanan yang mausuf Berarti anak Allah Anak putra Itu masalah Lianya ini ngerti kan ngeper Sifatu zati oleh Satu huwairin Aufi eni zati Sifat itu zati yara Allah Yara liana Itu bener apa Berarti bener Berarti bener Yang sifat yang sifat yang sifat Ya jawab Apa yang sifat yang sifat yang sifat Alhamdulillah Atau tiap ngaji Tutup Bapak Alhamdulillah Jadi Anggil ngaji Yang sifat Sematurnya Umat Nabi Sedangin Ini Mungkin Yang hanggil Tentang ngaji Bapak 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 Ribet Ribet Itu terang Nguh Aku Dewi Sewusol Di pengera Orang Diterang Nguh Ilmu Diterang Nguh Ribet Ya Nguh Bapak Ini Imam Buzali Ngintikan Kabah Ulama Imam Buzali Ahli Ilmu Kalam Kulah Gada Kitab Khususus Tentang Ilmu Kalam Arba Inal Asal Nguh Ngintikan Yang ngeper Sepakai Allah Kudir Bareng Dibantam Mutazila Nah Allah Kudir Berarti Allah Kudir Berarti Kholak Allah Hussama Wati Bikudroti Ayo Dimana Nibak Istianah Kholak Ngawe Sob Allah Sam Wati Yang Biro Langit Bikudroti Lenganggup Pertolongan Kudir Allah Berarti Allah Ribet Kera Tau Mikir Mula Pena Mikir Yora Eskal Yora Mikir Mula Kudir Mula Seng Seng Sukar Dati Gop Sukar Dati Bintar Sukar Dati Buk Buk Sukar Orang Anggir Buk 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 Selamat Rahmat Allah Buk Buk Alhamdulillah Tengah Tengah Utang Buk Tengah Buk Tengah Buk Dari Buk Buk Terima Bahagian Sampai Khabar Kena Rahmat Allah Akhirnya Jika kita ingin aja sebagai orang-orang yang, tidak ada yang digunakan oleh masyarakat oleh darahnya, lalu kudra. Ya segera kudir ya lalu kudra. Tapi masalah sekali dikatakan lalu kudra, seakan-akan ada Allah, ada kudra. Karena kita dapat pertanyaan ini, orang dari darahnya lalu kudra itu masalah. Ya tapi kan kita coba, masyarakat tidak lalu kudra. Nah akhirnya mulai, kecuali bagi orang, saya tidak tahu mikir, santai. terus diwajak, wajakkan Asma'ul Husna Al Qadir Al Qayyu Ya Allah Iqdi Duyunana Wakdi Hajatina itu malahnya nyebut Allah terus dilibat, kalau nyawar hutang ngabul hajati, malahnya itu tidak mikir, ada masalah tak judul, kuda karena aku iri, goblah-gobblah wajak Asma'ul Husna, terus Allah dilibat, kepentingannya pribadi itu lebih gampang, itu lebih benar timbang yang mikir kayak Muqtazilah ini paham ya? benar, benar tim benar tim tak wajah, kau luhu mutakalimun kok sarah-sarah terus bingung mutakalimun itu otomatis anggerana kudro, yana qadir anggerana qadir, yana qadro fayukalu mongkong ini haithwa japatlahul kudrotu fayastalzimu kawunahu ta'ala qadirun angger Allah dwi kudro berarti yukarulahu qadir ilakhihi fahadhi khalatun iktibariyatun wasitatun benal mawujud wal makdum istilzam ini, bukannya wujud ya kena bukannya makdum ya kena ket bobkannya kena ya agak tahu mikir đó cowok yang berkakabàn faymatu iktibariyatun wasitatun benal mawujud wal makdum terpikak istimewa jika ini iki dua negeri ada masalahnya, problemnya tadi misalnya kalau kamu mengatakan kalau kamu mengatakan sama wadi yang kira-kira langit kalau kamu mengatakan pertolongan ada masalah, karena Allah butuh kudro tapi kalau kamu langsung darah ini, kodir kan aman, Allah kodir Allah dat singkwaso, ala khalki sama wadi yang atasnya kawai langit itu lebih nyaman, lebih serak, mereka kodir kan sitok, Allah itu apa? kodir itu hebatnya Quran, Quran itu unik Quran itu enggak tahu bahkan kudro pokoknya langsung, ini Allah aku lisein kodir, alim ya tapi masalahnya kan kalau kodir, kodir darah ini lalu kudro, kok rahulah itu bangku ini kan, kalau cara jawab bangku ini kodir, darah ini lalu ya tapi, itu hubungan antara makdum sampai maudud jadi saya, Alhamdulillah saya mikir sedikit-sedikit pokoknya, seharusnya berpikir pokoknya, saya harus nambah wajah berpikir ikhdi hajadina ya Allah yang saya sepaling enak apa sepaling enak ya sepaling enak, kalau ini kalau orang yang goblok mendunga, boleh ku amin karena ini, saya merguluh rapaham, dibangkan alim kalau orang alim mendunga, berpikir, Allahumma ya Allah ya kodir saya mesti pikirkan, kodir kodir, kodir, apa? ini malah, ruwet serwet-ruwet ya malah, ini ngaji ya, ngaji, itu pentingnya ini jadi, kena apa imam maturidi mohtenan menghitung sifat ma'ani jadi, yowes makna wiyah kabel, makna wiyah semuanya, walhasil milih salah sitok jadi, hubungan ma'ani dan makna wiyah hubungan istiljam istiljam, itu otomatis tetap udhubuk darani sitok kalau nambah arani lu berarti ketika Allah wujud itu bersamaan dengan sifatnya problemnya, yang tinggal jadi sifat sifatnya, kok ragahanan ini itu kan problem berarti ada dualitas ada tak adudil kudama tapi, buah arani liyani itu ada masalah mosa, ada Allah ada kudu tapi, buah arani enu itu ada masalah orang mau sobek sifat kok podo jadi, bang rafahamunus pokoknya, ya kodir apa? ikdi hajadinya dong, dong semua sifat udhati laisat biwairin aw biayni dhati tau aja yang laisat biwairin aku faham faham banget gara-gara kalau talakki langsung kalian bangun berkali-kali masalah tauhid jadi, ya talakki ya faham terus terus diajar paling enak jadi orang bodoh gak mikir sepokoi bismillah makan mula-mula bermulah dari bangun gak ngecelok orang kiai melarat dudang manakiban nak makan mula-mula baru malah enak serah mikir timbang si mikir ini tersiksa kan karena kita rosa mikir timbang rafaham misal rosa mikir atau misalnya kepeksa mikir itu nganggur referensi yang disah nopor ulama gitu jadi, wala-wala laisat biwairin bilatan winin ayo hiridat ini masalah laguman ayo laisat gairamun fakatin anidat walamutah gairatin anha li'allaya ta'adada al-kudama wahuwa kufroni jelas bahamun dewi ngerti kan dan ini ngikuti semua ulama sebelum beliau sampai imam asyari kenapa kita tidak mengatakan kudroh dan irodah itu mutakhoyiroh mergoli al-layat adada supaya rada diwawilangan opo al-kudama ujumlah sesuatu singkoh dim lawawati meyakini ta'adudul kudama iku kufron kafir paham ya apa 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 kita juga berang ini terus kufron muda sangkoh terus rauh sang orang yang nanti kue usul park pengirahan orang malah mumpulat apa saya coba simpola gini jari gus apa nanti sifat kudra kapir kufroni apa ketika wujud ya apa kufroni setengah kapir tidak ada ada meneng ngaji bersubuh mau diterang aku paham saya alhamdulillah orang paham aku barokah kau gak ruwet apa li allah yata adadal kudama wahu kufroni tapi wala mahzuru lana orang bahaya kumujud bita aduditil sifat al-kodimak lana wilangani mengkonekone sifat cengkodimak li anah krona sifat hurumun fakka orang kepecat sangkoh wala mutahuy lana orang bidha mindhati ta'ala sangking dhati Allah ta'ala jadi maksud ini loh ketika Allah wujud itu kan otomatis punya sifat kudroh berarti Allah kudroh kudroh kudima Allah di sifat kudroh di sifat ilmu di sifat iroda berarti kudimak 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 ini jumlah yakela ramah salah sifat Allah tapi problemnya sifat itu raka hana tapi khusus Allah sifat itu bukan berarti berbeda dari tapi pimpin kecelok sifat yorah itu dhar dong ya maksud ini lesat bihoirin aw biay dhar dia rasanya mikir pokoknya ngono orang orang anak rumah piye mas mikir hutang nyaw hutang wajib goblok ngapal 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 joko ngerabi rasanya mikir itu mendo 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 titik baru mulai ngaji dihutang mikir nyaw hutang tidak risau ngelibat Allah yang nyaw utak timbang nerang Allah juga dihutang dihutang hatifa dihutang hati merah statement hati 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 Paham-paham Anggalkan gak sih? Namun Sifat mesti orang enak Sifat mesti orang enak Fasifatlah buddha Antakuna huayrol mausuh Sifat ya orang Wala makhlurah bita adilka sifat Al-kodimah lima takodam Tapi wala yukalu bita adilkudamah Lianna wukufrun Diijma'il muslimin Ini kejagaman untuk Allah kodim Allah dikudrah Kudrah adalah Allah ya kodimah Berarti ada Allah yang kodim, ada sifat yang kodim Kapir kayak enak-enak Lalu yang menipi Ispahat mau menirah faham atau enak Allahiku azal al-azaliku kodir Nah kodirnya nganggap Ya pokoknya jenis kodir Yolah hukudur Tapi kudu anak lucu nih Jenis kodir yolah hukudur Lalu kudruin Atau ya Allah jenis kan mohon kuasa Kalo untuk buju ayus Atau mau nanti bang Atau buju klasik judas Mari gemari Nanti orang yang temuti Tiba merupet Atau ngelibat Nah Allah ini kebap kepentingan Tiba merupet Mergo nak kue sekali Ta'adudil kudamai Kufron bi'ijma'il muslimin Ini cara berpikir Ahlu sunnah Wakot nafalan teman-teman Nafe Soba ba'dil mu Beda di asifat Mergo firaron Minta adudil kudamai Ayakul lu ha'ulah Allah qadir Allah murid Allah sami'ilah akhiri Tiba-tiba Apa yang mau ngerang Ini Ketun Ngerang Ini Ya geden Tapi Keliwati Sekadeng Senggung Senggung Di semua Pengher Dan Diti-diti Ilmu pengeran Kududu Kudu ngerang Tapi Rasahara Para Faham Mari kecewa Ngerang Ngerang Rasa Para Murid Faham In Aleka Ilal Balak Senggung Tapi Ketun Ngerang 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 Ketun Mulang Tauhid Zaman MGS Mulang Kuberul Yakin Karangani Sa'id Rom Al-Buti Sampai Mulang Tauhid Sedan Umul Barorin Sampai Mulang Meriki Mulang Bab Iki Bingung Nak Rata Terang Kue Khoatir Mikir Dewe Nak Jiterang No Piyo Anggel Anggel Senggung Mula Mula Kududukong Gerakan Bodoh Senggung Kududukong Kecelok Ngalih Mereka Bodoh Wira Orang Bodoh Ngantin Wanges Ya Allah Ya Kodir Ya Kodir Tidak Mereka Mereka Mau Ngalih Ya Kodir Kodir Lahu Kodir 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 Hubungannya Apa Itu Hubungannya Dijawab Wasitof Benal Mujud Wal Mek Mereka Seritik Tadi Pintar Ritik Tapi Hibatnya Ngalih Ngorat Dungu Lahu Kecukupan Mereka Jarang Dungu Tapi Mereka Mereka Jari Sayyid Zabiti Sang Anak Ngalih Mereka Mereka Berhubung Berdungu Terus Allah Nyukupi Kebutuhannya Jadi Dungu Mereka Mandi Aku Yakin Yakin Dungu Mati Aku Mandi Aku Dungu Jari Sayyid Zabiti Ngalih Mereka Mereka Terus ketika Kudrah Mereka Pikiran Pertama Kudrah Ta'aluk Mereka Ta'aluk Mereka 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 Kudrah Ta'aluk Mereka Mereka Tidak Boleh ada pertanyaan Gini Apakah Allah Mampu Menghilangkan Dirinya Tidak Bisa Itu Mereka Mereka Apa Allah Bisa Bikin Matematika Satu Tambah Satu Itu Delapan Makanya Kudrah Ta'aluk Mereka 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 Karena Kalau Kudrah Ta'aluk Mereka 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 Berarti Kudrah Salah Barang Mungkin Terjadi Padahal Allah Hilang Itu Tidak Mungkin Terjadi Maka Mungkin 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 Berarti Rasa Dita'aluki Kudrah Jadi Rasa Enggak Angen Apa Sifat Mungkin Mungkin Kalau Barang Tidak Mungkin Rasa Dita'aluki Sifat Kudrah Misalnya Aku Angen Angen Apa Mungkin Allah Mengangkat Isa Jadi Pengheran Ya Rasa Kudrah Rasa Hubungan Barang Mohal Isa Sifat Rasa Barang Hadis Barang Hadis Berstatus Kodim Berarti Mohal Barang Hadis Berstatus Kodim Anak Barang Mohal Dita'aluki Sifat Kudrah Sifat Kudrah Dita'aluki Kodila Tanah Himabihi Ta'alak Kod Anak Buda Kan Mungkin Kodiri Sifat Allah Mohok Kudrah Maksud Aku Marat Allah Dibudu Aduk Nguh Nggak Usah Miki Mereka 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 Hal Adat Mereka Hal Beneran Salih Sona Ngayu Idiot Glembi Kue Kan Ini Diatur Lama Seng Ngayu Digoblok Nose Paham Kutake Dikai Kelainan Terus Gelam Kue Kan Tetap Dihatur Mukhal Mukhal Adatan Mukhal Adatan 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 Yeleng 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 Melahkan Kue Anud Guru Guru Kita Allah Kodir Terus Istilah Tetap Keceluk Lahu Kudrah Tapi Pas Kue Lahu Kudrah Jogman Bayang Ono Allah Ono Kudrah Melahkan Nak Maknani Misalnya Khol Gag So Allah Sama Wating Ber Langit Gawaini bikudrati, ya mergok Allah Wais kudir, kalau tidak bisa maknanya Gawaini halim, serasa Mereka nampak maknanya, bak istianah Bikudrati, nganggu pertolongan kudir Allah, tak pahagak jadi kiai Maksudnya Jadi, malah antara orang halim, dua sandi Antara orang halim, ngerti, misalnya Kalau ada kitab, Allah hudu, Allah Kala kau gak bisa puas sama hati, imra perlangit Oleh gawaini bikudrati, kelawan kudir Mesti, seberarti rapati Halim, karena Cara pandang, ada adil kudama Ada Allah, ada kudir Tapi, kalau mau ngalim, harus ngoleh moco Itu seraja dia, mesti kembar, seadunya kembar Allah, kalau kau gak bisa puas sama hati, imra perlangit Bikudrati Ya, pokoknya Allah, aku kosong kayak langit Jadi, sama kan, ini raks jelas, tapi Itu yang jelas Saya nak ke latihan ngorek, itu gak apa-apa Gawaini-gawain, bikudrati Sebenarnya, latihan ngalim, itu cukup Cukup, cukup Latihan dari RT, RW, itu cukup Tapi, saya nak dati ke dunia akhirat Maksudnya, itu salah Nak dati ke dunia akhirat, maksudnya salah Nak dati ke dunia sampai akhirat, bisa nyafak hati Biasa, wajah, ya, mau ngaku segera Segera, mau ngakuin, mau ngakuin, mana-mana ini, itu salah Ya, serata salah Cuma, aku ngerti, kualitasnya, itu berarti Sama ini, bisa ngukur Mereka mau Hubungan itu, darah baik kau diriku Kayak hubungan, sehingga kayak Kayak orang Ada webah, mana, wasitoh, baynal, mawjod Walmadu Ini semua, sarah-sarah, mereka ribet Ribetnya mau Sifat aku, mesti orang lain Nak, mesti orang lain Berarti ada Allah, ada kudra Berarti ada tak adudil Kudama'lah, wawakufruun bi'ijma'il muslim Ribet, kan? Ini satu orang yang saya ingin Seperti, asma'ul khusna'wajah Benkabul, tidak jadi Dari itu, al-fatihah Paham, ya, kalau tidak tepat, ya, dengan mandi Kalau tidak tepat, ya, ya, Kalau tidak mandi, kalau tidak ijazah Sedia bisa, kita bisik-sijib Bahar, bisik-sijib Nah, bisik-sijib Itu tidak pantugannya, dan ribet Terus, sudah seles Enaklah, soalnya nyaman Bagaimana kali ini Binti bakas orang halim-halim Binti bakas orang halim Jadi, walihnya, partai-partai Tidak, ada yang nama partai yang halim Walih partai yang halim ribet Seluruhnya, tidak berbat, bakas seperti ini Nama walih, jadi partai yang orang halim Jadi, maksudnya, enak Dua Dunga, sayang mustajab Reputasi ini apa, lebih gampang Ribet, wali antar orang alimu ribet Ada debat, ada neng-nengkan Ribet Ada wali neng-nengkan, berkarya debat Seribet-ribet Jika usah melak partai, gimana apa? Ribet Paham ya mau ya? Paham ya? Pokoknya mau cek Asma'il Husna Beri apa wakti Jadi ini Fakud rotun dimumkinen ta'alakot Seribet Fakud rotun mongkote sifat kudro Fakud rotun dimumkinen ta'alak Fakud rotun mongkote sifat kudro Kalau maknanya tampa nandam Fakud rotun mongkote sifat kudro Ta'alakotu gemantungan apa sifat kudro Begantungan bimumkinen kelanbara mungkin Bila tanah hiklan tampa batas Ini mau hal ini Ceng, urusin sikling kok Wair ngajin Kuncinan ini Mas Tani Fakud rotun mongkote sifat kudro Ta'alakotu hubungan apa sifat kudro Bimumkinen kelanbara Bila tanah hiklan tampa batas Ta'alakotu gemantungan apa sifat kudro Barang wajib yorah perlu kudro Wong awali Wis o no Jadi misalnya Apakah Allah ketika wujud Itu melibatkan kudrohnya Loh Allah biambak Wis wajibil wujud Jadi gak perlu melibatkan kudrohnya Paham ya Jadi gampangkan Kudroh tidak tak alu barang wajib Misalnya Apakah Allah ketika wujud itu Karena kudrohnya Yorah Allah Wis wajibil wujud Apakah Allah bisa hilang Yorah mungkin Mungkin itu mustahilul wukuk Jadi maka tak alu Ambil barang mungkin Mungkin Bukankah diharapkan Kudrohnya ngalim Mungkin Bodoh ya Mungkin Malah wis terjadi Malah wis gampang Malah wis gampang Kudrohnya Mungkin Mungkin Wis terjadi Malah wadah Mungkin Sikguhnya Sikguhnya ngaji Sikguhnya lucu Kudrohnya Rasa mikir Rasa mikir Rasa mikir Wawahdatan Lan ing Wahdah Awjib lah Wawahdatan Lan yomuk tunggal Awjib majib Nasirah lah Hamari kudroh Terus kudrohnya Wa ta'ala Yomuk sito Kudrohnya Kudrohnya wa ta'ala Ta'adut Maksudnya Ngerti Nak kemampuan manusia Itu kan kudrohnya Ta'adut Kemampuan manusia Misalnya Aku Goyotos Itu harus dengan Kekuatan tangan Nak Goyotos Nak Goyotos Karena Orang itu Hadis Apa Tapi kalau Allah kudrohnya Satu Dengan kudroh satu Itu Allah Bisa menciptakan Langit Bumi Air Matahari Orang kok Ini Allah Dengan kudroh ini Bagian Goyotos Dengan kudroh ini Goyotos Goyotos Tidak bisa Seperti itu Kudroh Allah Tetap Wahidah Nak Kue kan Goyotos Tetap Menusau Kudroh Bidu 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 Mereka Barang Hadis Jadi Wawahdatan Awjib Lahat Wa misluti Lanikus padan Tapi kalau ilmu Ta'aluki ilmu Ta'aluk Baik tiga-tiganya Bilja'izat Wal Apa Wajibat Wal Mustahilat Jadi Allah Perso Nak Dhat Wajibil Hujud Allah Perso Nak Dhat Gak Mungkin Hilang Allah Perso Nak Dhat Kue Suga Mungkin Dhat Kira Mungkin Lakin Amadhi Lakin Amadhi Ilmu Allah Tidak Sumrambah Maksudnya Apa Ta'aluk Ambe Mukhal Wajib Jais Wa Amal Numram Bidu Ilmu Wajib Yang Barang Wajib Wal Mumtani Alan Barang Yang Mumtani Yang Mukhal Lu Mislut Dalam Ikus padani Iki Kalam Urhutai Kalami Allah Tidak Fal Nat Dhabi Moko Beji Anud Sopo Gitu Fal Tidak Terang Ya'lamu Hadha Faya Takallam Bi Hadha Ya'lamu Bi Hadha Mergo Ya'lamu Hadha Jadi Misalnya Ini Allah Dalam Quran Itu Berarti Kalam Wah Yang Nendikan Nak Allah Tidak Mukhal Allah Ya'bicara Hal Mukhal Ya'bicara Hal Ja'is Ya'bicara Hal Wajib Jadi Ilmu Allah Ta'ala Itu Perso Allah Bakal Hilang Berarti Allah Perso Hilang Mukhal Allah Ya'bicara Sona Dhat Wajib Wujud Allah Ya'bicara Sona Mungkin Alim Mungkin Duduk Berarti Allah Sifat Allah Ilmun Allah Ta'ala Amma Wajiban Wajizan Wamustahilan Begitu Juga Kalam Ta'ala Faya Takallam Wah Anil Mukhal Waya Takallam Wah Anil Wajib Waya Takallam Anil Jais Tidak Apa Wa'am Ma'aidan Wajiban Walmum Tani Wa Mislu Zha Kalam Huf Falnat Tapi Posa Nanti Tau Nanti Sewu Tidak Bingung Posa Ketiga Terus Bareng Bingung Didukung Alhamdulillah Ketiruat Aku Tidak Irri Aku Tidak Banget Aku Irri Bidu Bidu Mesti Orang Faham Suwate Bidu Tahun Rang Nang Tidak 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 Semuanya Bidu Masya Allah Berkah Namun Namun Itu Bidu Suwate 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 Fahdoli Pengeran Singalim Ketar Ketir Bidu Suwate Fahdoli Pengeran Terus Budu Suwate Tapi Masih Tidak 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 Teras Teras Kocok Mangklo Bidu Mangklo Semuanya Semuanya Mangklo Ritep Mungkin Ngaji Mulanya Muktazilah Geman Gedenk Muktazilah Teman-teman Masih Raco Gedenk Teman-teman Muktazilah Yang modern Sebagian 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 Menurut Muktazilah Mugtazilah Faham Sehingga Mereka Itu Kena didukung Meskipun Tentu Dengan Sekian Catatan Mugtazilah Mangklo Mugtazilah 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 Kudrodah Ini Kekuatir Dua Dualitas Allah Dan Sifat Jadi Niatnya Mugtazilah Mugtazilah Hini Makanya Ahli Sunnah Dalam hal ini Rontok Respek Ahli Sunnah Piyambak Ini Kebingungan Bingung Memang, masak Qadir ke orang saudara Nilahu Kudroh itu kan aneh Tapi tidak dari Nilahu Kudroh tetap kesan Itu ada barang lorah Dengar tidak? Lorah masalah kan Di Sinti kan? Tidak ada diri kudama, kok kufron? Daripada kufron Ya aduk rapaham Bila nanti Bila nanti Kau mau mengkarnakir, marah buka Ya Allah, ayo terus Ini hubunganku oleh Allah yakin Aduk budu Kau harus kecelokan orang alim Yang berwiritan dari pengirannya Aduk wiritannya yang budu Ini adalah Islam Aksaru ahlil jannah Albulhu Aki-aki penduduk suaraku Albulhu Albulhu Ya blok Kau harus kecelokan orang alim Kadang-kadang Tidak ada Maksudnya punya kelihatan Aksaru ahlil jannah Albulhu Apa lo tulis di kotak Aksaru ahlil jannah Aki-aki penduduk suaraku Albulhu Yang goblok Paham Tapi dari sejabiti Maksudnya goblok Urusan do Nyodol Berarti duit Manajemen Orang aku gak Ngwaji gue blok Barang duit Pinter Gak Karwan Oraiku Maksudnya Kadis itu Orang aku Aku kan walian Ngaji gue blok Barang urusan dunya Pinter Ngaji rafam-fam Jumlah warung Sing murah Seng sepuluh Wark Ribet-ribet Buka-buka Sepuruh pengiran Tapi Kadis itu Orang saya sarai Kalau aku sekali Maka sarai Kadis itu Sayyid Iktav Azabiti Aksaru ahlil jannah Albulhu Biumurid dunia Ribet malah Nesra sarai Atau rasa disarai Pokoknya Aki-aki penduduk Suarga Albulhu Wong Gop Tapi Teng sarai Nenora Sarai-sarai Harga sekali Disarai Kira-kira Mereka Yakin Mereka Enggak Usah Sarai-sarai Band orisinal Dawe Nabi Pokoknya Aki-aki penduduk Suarga Albulhu Wong Gop Setidik Kau sama Sarai Waman albulhuna Aljahlu Biumurid dunia Ribet Rawsah Rawsah Sarai Apa Rawsah Wadal kalam Mula yahtaju Ila syarfin Wala ila tafsirin Wala ila Gada Maknanya Aksaru ahlil jannah Albulhu Aki-aki penduduk Suarga Wong Seng Gop Makan Aljahlu Makan Aljahli Makan Aljahli Aljahli Jadi Kau ngerasa Nabi Mbak Yakin Kau ngerdalu Bungan Bik Pengeran Ya Allah Kau mau amal Bik Jangan Mu'amali Wong Gop Serah Rawsah Nopo Nopo Kau ngeras Ngan Kodir Ngan Alim Ngan Pirsah Kau ngeras Kau ngeras Dungu Mesti Rawsah Mereka Dungu Pengeran Samik Basir Sifat Ma'ani Apa Makna Wiyar Saku Melok Matur Dia Apa Setengah Muktazila Setengah Alisunah Muktazila Alisunah Respek Dalam Bab Ini Karena Mereka Berpendapat Orang Takut Di bab Ini Saja Muktazila Banyak Alisunah Respek Alisunah Ketika Mengatakan Alisunah Haladun Benal Mujud Hal Maktur Hubungannya Ribet Saya Serausah Ngunus Pokoknya Tulis Kenangan Ngajir Tanggal Teluk Bingung Terus Disah Nogok Terakhir Setengah Setengah Faham Al-Fatihah Fatiha Pelarian Fatiha Hormat Singarang Kitab Nomor Pelari Pelarian Sebutan Faham Lakan Sepunti Mugum Kuntuk Barukah Al-Fatihah Pelarian Wakula Mujud Dengan Saben Saben Barang Mujud Anit Hubungan Siro Lisan Sifat Sama Biklan Mujud Angger Barang Mujud Berarti Sifat Sama Berarti Allah Selalu Mendengar Barang Barang Mujud Kalau Barang Itu Tidak Ada Allah Tidak Mendengar Malah Lujud Barang Dirung Berarti Salah Dengar Misalnya Saya Dengar Gaduh Ternyata Gaduh Tidak Ada Berarti Salah Allah Tidak Perlu Mendengar Barang Yang Tidak 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 Dengar Malah Salah Dengar Masa Allah Hanya Mendengar Yang Mujud Mendengar Makdum Yang Lucu Dengar Dengar Berarti Malah Salah Dengar Dengar Baca Mujud Anit Lisan Ibi Ta'lu Sifat Sifat Sama Yang Mujud Paham Bucok Bukok 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 tentu enggak perlu didengar, ada saja tidak, eksistensinya saja tidak menjadi masmuk, tidak menjadi mubasor karena barangnya enggak ada, makanya enggak perlu ada Ta'aluk kesana Tentu sifat sukennya tidak ada hubungannya dengan hal lain Aduh, kamu mau kecenderang namanya, so jileng-jileng, pokoknya kok mulai, kitab dakot kotak, tulis Aksaru Ahliljannah Aksaru Ahliljannah, juga ada apa-apa, Aksaru Ahliljannah Salah Al-Hadis selayah tajumah ilah tafsirin walah ilah syarikat aman mulanya kejauh gaman wani wong alim, wong alim wong paling terseksa bener, saya bisa bidi karena apa wong alim ternan, itu dicukupi beri bebek pengiran, belum buat nanti itu ngunjuk khaci, tapi kalau sore saya bawa khaci, tidak apa-apa nangis saya punya sarah kalau khaci mereka saya kira-kira ini pengiran, saya kira-kira saya bawa khaci nganti nangis kaji, kena roh langsung saya punya minah, sejarah minah yang nanti nangis, kalau itu minah saya punya kitab tentang minah yang nanti ngalami masya Allah, serah kena di ceritaan saya ngalami orang yang nangis-nangis, orang mustah jem saya mau, ya beda saya juga pengen orang juga pengen saya juga pengen tapi saya bilang, ya Allah Allah itu apa, lafad sing jame sekali disebut Allah itu adalu ala jami'il kamalat yang mustahil terjadi anak nukson Allah ya kodir-kodir sifat Allah terus cerita aku kan, ya Allah jika engkau jat yang kuasa maka saya yang orang biasa pun bisa dapat begini-begini terus penak lancar berapa enak itu bodoh aku ada yang ngira ya Allah cek enak ya kalau itu aku tahu kakba yang mikir yang sadar wang kundi terus kakba yang diingkert uang kundi yang bangunan abdul azubar itu uang kundi terus aku nak tahu mepet rini aku sah itu uang kundi nyekal kiswa kakba yang diminyai wajib bayar dam itu uang kundi wajib bayar yang nyatanya diminyai wajib bayar mengurah roh mikir akhirnya kakak berdua mikir terus sampai tuah bar itu melok bar akhirnya kan saya ketemu bahwa bersa'i saya mau sa'imu yang mas'ah yang muasa atau yang uang saya melok wang ini kan sofa ini marwah ini sofa ini sofa ini marwah itu disek kan gunung gunung sofa gunung marwah nak naik atas bawah itu mujum merga nabi nanti ngedikan zaman sugang al-ka'bah ilah sama ya ka'bah wa ilah tukhumil ardi ka'bah sehingga masalah meningkat majid haram itu yang ijma' kena apa yang ijma' misalnya ka'bah ditingkat majid haram ditingkat itu lantai satu sah lantai dua sah lantai tiga sah itu persetujuan ulama internasional itu mansus apa mansus nak ka'bah ilah sama ya mas'ah juga sama perdebatannya itu dimuasak kenapa mulanya ka'bah ditingkat lantai 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 kabeh ka'bah mergok ka'bah yang tengah ini ilah sama ka'bah berarti otomatis yang lantai lantai dua sah meskipun noafi ka'bah yang ya tadi kak'bah ini ngisor itu status kak'bah nanti aras berarti yang lantai dua tiga empat sah umpah di jebol ada basmen sah tapi tidak muasa itu beda ada hadisi muasa ini ini kan sofa ini marwah zaman nabi juga bisa batas perluasan sini sampai sini ini tidak ditingkat sah tiga empat sah lima sah problem nya kalau muasa nah terus ini kredit terus dimuasa sampai sini nah terus disini juga mas berarti kan muasa ditingkat tapi diperluas jadi bahwa diperluas diperluas itu pilih hukum menang 5 menit tahu apa 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 tidak ribet tidak sedang jadi maksudnya saya mikir apa muasa itu kualat maksudnya salah apa yang rap apa yang butuh diperluas akhirnya diperluas akhirnya dibanding tidak tidak ketemu bodoh yang saya mau ngap apa saya bar ini enak lebih gampang kan mau ngap apa saya saya mau ngalim-ngalim ketemu Habib Zain ketemu ulama-ulama yang ada diskusinya kefatakulu filmina al-muwassa kefatakulu filmasa al-muwassa faming kau ilin ya kulukal faming kau ilin ya kulukal ribet kan ribet kan mendingan cerita orang buddha ini ceritanya Pak Mu'ad Kajin ini saya nyata orang buddha tawaf tawaf atau tawaf kalau bahasa Quran kan tawaf tawaf inna sofa al-marwata amin syairi lafaman hajjal betta waita marah falajuna halaya tawaf hatimah ya mulai ini nak iso tawaf itu ada di Quran itu tawaf saya tidak muter biasanya kan begini yang terjadi kan ini sofa ke Melayu Rene itu marwah terus ada Rene Rene terus dari marwah ke sofa berarti kan membentuk lingkaran lingkaran bahasa rapi tawaf mulai ini cara Quran anak dari Nisa'i itu apa? tawaf mereka ada muter ini kalau kita pilih sofa marwah kan terus kayaknya muter Rene muter Rene terus marwah sofa terus balik nah Rene jadi ada unsur lingkaran apa? ini disebut tawaf maka pertanyaannya jika kamu dari sofa ke marwah ini terus ini balik sini itu boleh enggak? karena ini enggak membentuk lingkaran kepikirannya kan wangalim ada rada di wangalim mereka kamu tahu mikirnya? enggak tahu kan? mungkin aku ire itu enggak membentuk ini itu enggak ceritanya Pak Muad lucu kan sofa ila marwah 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 ke sofa marrotan saniyak pokoknya hakikatnya kan papat sampai telur kan? nah pikirannya orang yang melok KBI beliau itu sofa marwah sofa sak tangkep sitok sofa marwah sofa sak tangkep sitok walhasil wong ngenteni kabening marwah takhalol wong ikur rongbar war rongbar sakmunaki singku watakudok berkosak tangkep tangkep berkosak tangkep tangkep berkosak tangkep cerita-cerita kabriha malah lucu lucu habib soleh cerita malah parah menek jama'i itu pakaian ikhram itu barang hotel bro hotel pakai ikhram hape cedeng di loroi hape ganti sarong tapi kan di jero hotel kan ada jading hape cedeng jubok sarong jubok sarong maksudnya salin sarong ngansik terus di loroi papa jangan pakai sarong sarong berjahit dengan santai pakai ikhram dicobrol terus di loroi yusak hotel merem bareng di loroi katanya gak boleh pakai sarong ribet jadi orang kok terus di loroi pakai ikhram tiga yang jero jading orang ya Allah ribet ribet apa makgus rosin diceritong ini jadi bertahal kan orang kudu pakai ikhram pikirannya orang awam tetap nganggu celana dalman apa atau nganggu katok seprapat apa katok seprapat siapa yang bawa siapa yang bawa gunting Semua antel yang saya gunting Kulah gusin Terus Yupuk gunting Nganggu celana Seperapat Lupa Mulai wawo celananan Langgih masalahnya Jadi dari sekian cerita Saya ini pengagum Bang budur Lungun itu Yusuh melebuh Suara Lalu apa Anggil-anggil Dediwa ngalim Yang ini Yusuh melebuh Suara Suara Mulanya Kalau Senang Dediwa ngalim Muji Allah Keren Kalau Senang Dediwa ngalim Berapa Perkara Suara Sarat Ngalim Badan Badan Muji Jangan Wetok Budur Senajan Suara Raka Pengen Muji Jangan Sembrona Baga Dediwa ngalim Muji Subhanallah Nafsi Wasinata Arsium Kalimant Budur Jelas Gak Isok Allah Jaluk Jalukan Kepengen Muamala Jaluk Kepengen Kepengen Mocotas Mocotah Jaluk 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 Sarungan Sinten Gak Betul Gunting Pake Ikhrom Disipa Celanan Seperapan Seng Sake Wake Sumpah Niki Gosen Woy Cerita Ketua Ketua Kabi Kalo Kan Sering Jagungan Saufal Kisrojin Pak Muat Woy Muta Woy Ketua Ketua Kabi Kerasa Ceritanya Mesti Lucu Berkali Kali Tawani Kemenang Gaji Gratis Wah Kaji Bayar Kawatir Nggak Depi Woy Mesti Mesti Ketemu Mungkin Orang Mesti Ketemu Woy Kek Penang Woy 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 Mereka Kesebatan Dikiai Kek Dikia Woy Selakoni Woy Mereka Woy Kaji Mending Dibendi Pengalaman Roh Woy 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 Aku tahu Ngalami Gini Sanya 2009 Ketemu Gunung Kidul Ketemu Kak Bayar Di Gua Berubah Muli Cili Aku Solat Madep Kek Lagi Ketemu Saiki Ketemu 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 Pertama Kek Pikiran Kek Sempat Kek Menonton Ijazah Khusus Kek 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 Akhirnya Kek Tertarik Yawo Yawo Ceraku Berdo Gah Bersi Kek 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 Bih Kek Kek Bersi Kek 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 Jadi semua taruh Tidak pikirkan untuk dungu khusus Kalau misalnya Wajib bayar dam Mergi kiswah di minyak Ribet kan Mesti dikne takok Luang kangennya kalau gak boleh malah ribet Aku minta-minta kadang takok Kus ini bayar dam gak Gak-gakak, aku tak asing matur pengiran Ngadepi alifake ribet Matur pengiran benar dimaklumi Ya Allah Misalnya hukum-hukum yang ketat Kersana yang nanti ngaji Kus ini khusus Maklumi Seribet Enak gak dungu budu Enak kan Tetap bisa mlebu Tapi kalau gak rindu Uang budu itu ratau Nyifati Allah yang tenang Mereka ngerti Allah yang jeluhani Itu aku rasa Kulau pribadi Kulau kepengen Neng dunia itu Mocotas besi yang tenang Misalnya Allahumma Rabbana Lakalhamdu Mil'us samawati Wa mil'ul arti Wa mil'umasi Amin syaim Ya Allah Yang memang penuh pujian Dan perlu dipuji Yang pujian itu Memenuhi langit Dan bumi Nah tentu Memenuhi langit dan bumi Ini terseksa Bagaimana Allah Yang tidak terbatas Kemudian kamu memuji Hanya sepenuh langit dan bumi Ini tidak mewakili Keharusan Allah Dipuji Melalui ditambah Wa mil'umasi Tamin syaimba Kalau pujian Setinggi langit dan bumi Itu gak cukup Gusti Dan pujian yang memenuhi Apa saja Selain langit dan bumi Jadi yang memenuhi Mares Semua galaksi Semua ruangan Kayak apa Rasulullah Oleh takzim Yang pengirat Pujian yang memenuhi Langit dan bumi Tapi Rasulullah Itu orang yang Sangat kasof Orang yang saya tahu Bahwa itu Tidak cukup Dan yang memenuhi Sesuatu Selain langit dan bumi Mereka Sepenuh langit dan bumi Itu masih gak cukup Kita tahu Kudratuhu Huayrumu Tanahiyah Paham ya Bagaimana Kalau anak Sebagian Tak jinnanum Mereka Wiling-wilingan Jadi Yang Tak seneng Isitok Kalau Saged Orang Sengkepingin Ketika Tazbeh Tazbeh Sengap Kok Tidak Semua Tazbeh Ikhlas Kadang Ngadun Nafsi Anak-anak Kula Tak Wiling-wilingan Dipertimbangkan Ulang Tazbeh Anak-anak Kula Bermiling-milingan Tazbeh Kula Kula Bagaimana Diwong Hal Maksitok Nak Muji Pengeran Nyifat Nabi Sifat Sesuai Maksud Rabbana Lakal Hamdu Mil Samawati Wa Mil Al-Ardi Wa Maksud Maksud Al-Ardi Maksud Nabi Terseksa Bagaimana Allah Yang bikin Mares Bikin Galaksi Bikin Macem-macem Kemudian Kamu Muji Hanya Seluas Langit Dan Bumi Ditambah Wamil Umah Sik Tamin Say Imba Ikut Walaik Kadir Nabi Yang Kermuji Pengeran Di Bulan Balini Allahumma Rabbana Alhamdul Kama Yampagli Lijalali Wajika Wa Adhimi Sultanik Lanuksid Sana'an Alehka Anta Kama Asni Ta'ala Nafsi Nakh Sayyid Al-Zinal Abidin Maksud Nah Maduka Ya Allah Fawqa Hamdil Hamidin Maksud Sukur Fawqa Sukril Muna Amin Jadi Karena Tidak Terkirakan Muji Allah Itu Tidak Karena Tidak 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 Pokoknya Saya Muji Ya Allah Dengan Pujian Yang layak Yang layak Untuk Kehormatan Ya Allah Karena Kita Sudah Berkutik Lagi Di Depan Kekuasanya Allah Yang Dahsyat Masih Tidak Bisa Dihitung Pujian Saya Kepada Engkau Ya Itu Sudah Sudah In Yang Budha Kan Nyebut Allah Sita Nyebut Kajat Tidak Bar Itu Yang Saya Enggak Pengen Dibun Cora Kalo Isin Pengheran Wang Nyifati Allah Maksita Jaluk Ane Oke Lagi Yang Budha Kalo Glim Diti Budha Perkara Ini Anggap Mu'amal Pengheran Tidak Keren Tapi Aku Yakin Budha Ini Ini Suargo 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 Itu Sarat Alim Alam Tulis Ini Simpulannya Suargo Sarat Alim Alam Hadis Aksar Ahli Jannah Al-Bil Isra Penting Apa Lama Nusin Rupet Rupet Jadi Wang Nak Ngalim Ketara Banget Ya Ketara Banget Imam Ishali Sengarang Kitab Baya Muka Dimah Kulali Asyik Muji Pengiran Jadi Suka Wang Alim Alim Deseimbang Alhamdul Kama Yambah Hili Jalali Wajika Azimi Sultan Allah Lanus Sana An Aleka Antak Kama Atnetah Ala Nafs Alhamdul Idhar Radita Alhamdul Batar Alhamdul Hatta Alhamdul Idhar Radita Bulan Balim Di Bulan Balim Allahumma Illamakun Ahlan An Ablu Rahmataka Farah Rahmatuka Ahlin Andab Jadi Akhirnya Jaluk Pengiran Ya Allah Jika Amal Saya Tidak Cukup Untuk Mendapatkan Ridomu Maka Keluasan Rahmatmu Yang Akan Mendapatkan Saya Jadi Kalau Ini Jaluk Suwarko Kan Rapa Pantes Untuk Ratan Anak Suwarko Ngajir Faham Jaluk Kan Gak Pantes Tapi Jaluk Di Wahli Senajan Kulau Gop Gosti Tapi Rahmat Jenengan Rahmat Catatan Rahmat Jenengan Khususus Pegangan Khusus Itu Saja Pegangan Saya Allah Jika Amal Saya Tidak Cukup Untuk Mendapatkan Ridomu Maka Rahmat Menjadi Cukup Ya Semoga Kita 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 Kitab Kuwata Kujian Saya Tali Sinel Adidin Saya Jafar Sat Hubungan Pengirian Mulai Darangan Kuat Itu Rata-rata Akhirnya Rata Dung Wanti Sekian Kurasa Muji Pengiran Akhirnya Rata Dung Aku Kan Walian Ya Allah Pisan Wari Kudung Ikdi Hajat Dina Ya Wala Meni Ratim Hajat Mufrat Hajat Dini Wakt Diyun Hutang Dibagas Wakt Diyun Hutang Barchi Saur Hutang Mene Sering Mandi Sering Kelar Nyawur Lalu Dinaik Jumlah Utang Wakti Hajat Wakti Diyun Kulon Nanti Bosan Dikia Mereka Rang Sering Hujur Mesti Dung Supaya Nyawur Hutang Hutang Rasidik Kadang Kulon Hutang 3 Milyar Mungkin Dira Tidak Milyar 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 Tapi Kalau Milyar Tidak Dudul Kuda Milyar 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 Wakti Roland Dint Diyun Anna Asma Hujur Tidak Nadjuman Anna Asma Hujur Berhubung Nadjuman An Asma Hujur Langsung Piwulangan Langsung Sangking Nase Kanjing Nabi Kadang Sifat Sifat Kesempurnaan Tetap Peroleh Tambah Tambah Nunggu Instruksi Nabi Fahfat Mungkoyoga Siro Assam Iyata Yang Bungso Seng Dirungok Seng Seng Riwah Yat Jadi Nambah 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 Ya Faham Ya Senajan Seng Sifat Nabi Barang Bener Tapi Nunggu Informasi Seng Kanjing Nabi Ini Fahfat Asam Ya